Kita ada di perbatasan antara Supeturang juga Desa Kamar Kacang ini. Teping Watu Gajah di sini teman-teman. Ya kayaknya ini enggak dilebarkan. Ini ada pergerakan tanah teman-teman. Tapi Alhamdulillah enggak jadi longsor. Jadi ini titik yang belum juga dilebarkan. Dilakukan penjaringan. Sembilan teman-teman seperti biasa. Kelokan yang sangat indah dan cantik dan sangat menajubkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Misty Jadok. Dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Desa Supeturang. Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Saya akan update langsung harian dan juga mingguan. Perkembangan dan perubahan di Jalan Nitas Lumajang Malang. Dari awal titik arah dari kota Malang. Menuju ke arah bawah kota Lumajang. Oke kita langsung menuju ke lokasi. Seperti ini teman-teman sebelum tajakan awal dari arah kota Malang. Ini jalannya sangat lebar sekali teman-teman di sini. Dan sangat meluasa untuk mobil yang bermuatan rat maupun sedang dan juga mobil yang besar. Nah ini tajakan awal dari arah kota Malang teman-teman. Wisata Piketul di sini. Oke di sini ya kita awali dari titik pertama ini sampai menuju ke arah bawah teman-teman. Jadi ada ini pengecoran ya teman-teman di sebelah bau kiri jalan. Ya biar kalau ada hujan untuk aliran airnya bisa aman untuk melintasi di aliran di sebelah gorong-gorong irigasi ini teman-teman. Jadi untuk penjaringan di sini teman-teman. Ya tahapnya masih tahap pembangunan di sini. Untuk DPT kali ini sudah aman. Tidak ada pengecoran kayaknya teman-teman hanya pengecoran di irigasi gorong-gorong saja. Nah ini teman-teman. Jadi terus masih berlangsung yang beraktivitas yang di jalan Itas Lumajang Malang ini teman-teman. Untuk tiang ya. Ini di atasnya DPT-nya ini. Ada pengecoran ini ya. Mungkin dibuat untuk apa ya. Tidak tahu ini teman-teman. Seperti biasa ini teman-teman. Kita ada di perbatasan antara Supeturang juga Desa Kamar Kacang ini. Jadi tikungan yang agak lumayan apa ya tajam ini teman-teman. Di sini. Nah ini tahapnya penjaringan teman-teman. Pokoknya ikuti terus perjalanan channel Misdi Jadok. Dari titik awal sampai titik air. Biar Anda tahu kondisi dan perkembangannya kali ini. Nah ini ya kemarin sudah ada penambahan pengaspalan teman-teman. Jadi ini pengaspalan ini lapis dua. Kita memasuki tebing watu gajah di sini teman-teman. Ya kayaknya ini tidak dilebarkan teman-teman. Hanya pengecoran saja di sini. Dan untuk alat beratnya juga di sini. Nah ini sudah baru ini teman-teman. Baru pengaspalan. Mungkin tadi malam teman-teman. Untuk penjaringan ya kali ini. Seperti ini teman-teman. Masih terus berlangsung. Yang beraktifitas untuk petugas dan pegawainya di sini. Jadi enggak selesai sepenuhnya teman-teman di sini. Untuk bagi pengendara. Roda 4 maupun roda 2. Saya terus-menerus mengingatkan ke Anda. Pelan-pelan saja dan selalu berhati-hati. Karena di sini masih terus berlangsung. Dan banyak materialan di sisi bau jalan. Ini ada pemasangan pembatas jalan teman-teman. Tapi pendek itu kira-kira itu tingginya itu 20 sentian meter. Untuk tebing. Kemarin ini ada pergerakan tanah teman-teman. Beraniko berewok audio teman-teman. Ini mobilnya berewok. Sudah meluncur ke arah kota Malang. Sudah pulang. Tadi malam mungkin itu ada. Karnaval mungkin itu. Jadi jalannya juga masih belum ada titik pengapalan teman-teman. Biar ini duluan truknya ya. Tapi saya ini menginformasikan ke Anda. Yang penting itu mobil atau roda 2 maupun roda 4. Biar duluan. Biar saya dapat menginformasikan. Di jalan di Tas Lumajang Malang ini. Jadi ini titik yang belum juga dilebarkan. Tapi kayaknya enggak ini. Enggak dilebarkan. Ini ada pengecoran di sini teman-teman. Pak Monggo. Ini ada pengawal jalan teman-teman. Enggak apa-apa. Ya biar di sini ada yang memandu jalan. Karena banyak materialan. Biar pengendara dan juga pengguna jalan yang lain itu bisa tahu. Untuk maksudnya itu secara bergantian. Kalau ada pengawalan yang itu. Bapak-bapaknya ya itu yang tadi itu. Jadi di sini ya teman-teman kita lanjutkan lagi. Untuk DPT-nya di sini aman. Dan juga pemasangan gorong-gorong yang memutuskan jalan. Maksud kami yang besar itu. Dan juga ada pemasangan ini teman-teman. Pembatas jalan ya. Ini apa ini namanya. Ya biar. Kalau ada yang tahu nanti komen-komen di channelnya Miss Dijadok. Biar kita berbagi nama-nama. Nama-nama apa bangunan di jalan ini. Tidak apa-apa. Biar kita sharing dan bisa tahu. Dan untuk semua. Ini juga teman-teman. Ya ini seperti ini. Kelihatan itu. Untuk rumah-rumah warga yang di bawah. Dan juga aliran utama dari Gunung Semeru. Ini ada titik juga. Yang agak lumayan sempit sih. Kalau menurut saya. Tapi kalau mobil yang besar. Untuk berpapasan kayaknya. Ya bisa. Cuma secara bergantian saja. Nah kita update terus pokoknya teman-teman ya. Kita survei. Dari titik awal dan titik akhir. Biar Anda tahu untuk semua. Tanpa terkecuali. Ini ada penambahan. Asfal teman-teman ya. Di sebelah bau jalan sebelah kiri. Mungkin penyambungan yang kemarin teman-teman. Mungkin biar. Agak lebaran dikit. Dan ini kelokan. Yang sangat indah dan cantik. Dan juga sangat menajubkan teman-teman. Di sini. Untuk tebing. Kali ini. Alhamdulillah. Aman. Tidak ada longsor. Jadi beberapa hari. Ini tidak terjadi hujan teman-teman. Jadi. Untuk tebingnya aman sekali. Ini untuk materialnya. Untuk pembatas jalan. Ini tahapnya teman-teman. Masih pengecoran teman-teman. Jadi di sini terus menerus. Masih terus berlangsung. Pekerjaan. Di jalan lintas Lumacong Malang ini. Nah. Sudah. Di. Area ini ya. Tembok Cina. Tembok Cina ini teman-teman. Tapi tidak tinggi di Cina sana. Nah. Ini ada perataan. Tanah teman-teman. Masih tahapnya di sini. Ini ada alat berat. Sumitomo. Untuk meratakan. Tanah. Biar. Tidak ada gunduk-gundukan. Tanah ya teman-teman. Di sebelah. Kiri bau jalan. Maksud kami. Sebelah kanan. Bau jalan ini. Biar rata. Mungkin ya. Untuk R2 maupun R4. Yang mau berisi terahat. Ya. Boleh-boleh saja. Cuman. Ya. Lebih baik. Agak ketepian. Biar tidak mengganggu. Arus jalan. Atau pengguna jalan yang lain. Nah ini. Sudah ada di. Jembatan kita. Geladak perak. Yang kokoh dan gagah. Dan indah ini. Ya. Ini. Dari arah kota Malang ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kita menyeberangi atau melewati jembatan geladak perak teman-teman. Jadi ini kalau pembangunannya jembatan geladak perak. Kurang lebihnya ini. Satu tahun lebih ini. Hampir dua tahunan di sini. Jadi yang dulu ini sangat ramai sekali untuk para pengunjung yang melihat jembatan geladak perak di sini. Nah kita sudah melewati jembatan geladak perak. Kita menuju ke arah bawah ini teman-teman. Dari atas tadi. Kita lihat perkembangan-perkembangan atau perubahan atau penambahan. Di Jalan Lintas Lumajang Malang ini. Ya kita. Saya. Terima kasih banget. Yang sudah mengikuti dan selalu setia menonton di channelnya Misty Jadok. Yang belum bergabung. Mohon bergabung. Biar Anda tidak ketinggalan informasi. Jadi ini tebingnya yang kemarin teman-teman. Telah terjadi. Longsor dulu ini. Yang sangat lumayan parah. Menutup jalan. Jadi selesai di jaring ini teman-teman. Tidak ada longsor lagi. Jadi untuk pergerakan tanah sangat aman. Kalau ada penjaringan. Nah ini teman-teman. Dari arah kota Lumajang itu. Menuju ke arah kota Malang. Ini banyak tempat warga di sini yang berjualan kopi dan juga makanan. Oke ini tahapnya. Selesai melewati jembatan geladak perak. Ada tahap penjaringan teman-teman yang seperti kemarin. Ini tahapnya. Untuk pengasbalan kalau di sini. Sudah selesai sepenuhnya kayaknya. Jadi sangat lebar dan sangat mulu sekali. Untuk penjaringan di sini teman-teman. Masih belum dilakukan penjaringan. Mungkin tunggu di titik-titik atas yang tadi. Itu kalau sudah tahapnya selesai. Jadi ini ada kelokan sembilan teman-teman. Seperti biasa. Kelokan yang sangat indah dan cantik. Dan sangat menajubkan di sini. Kalau dari arah atas ini. Selesai jembatan geladak perak. Kalau dari arah kota Lumajang. Menuju ke arah atas. Ini sesudah mau tanjakan awal. Kelokan ini yang sangat indah dan sangat menajubkan di sini. Kalau jalannya kali ini Alhamdulillah sangat aman sekali dan sangat lebar sekali. Jadi kita Alhamdulillah untuk petugas dan pegawainya yang beraktivitas di sini. Jadi jalannya sangat lumayan lebar dan mulus untuk dilewati R4 maupun R2 yang melintasi di jalur dua kabupaten antara Malang dan juga Kabupaten Lumajang. Nah ini mau menuju ke arah titik lingkungan telahir. Ya ini sudah banyak rumah warga yang kelihatan ini atapnya. Nah ini sudah selesai lingkungan telahir teman-teman. Jadi ini rumah-rumah warga yang sangat padat dan sangat bagus dan indah ini. Sangat padat sekali ini. Rumah kamar kajang. Oke semoga informasi ini bermanfaat bagi semua. Saya airi. Bila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wallah mu'afiq ilah aku amin torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Medi Jadok yang terbaru berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.